Ada laki-laki yang keluar membawa benang tenun, lalu ia menjualnya satu dirham untuk membeli tepung. Ketika pulang, ia melewati dua orang laki-laki yang masing-masing menjambah kepala kawannya. Ia lalu bertanya, ada apa? Orang pun memberitahunya bahwa keduanya bertengkar karena uang satu dirham. Maka, ia berikan uang satu dirham kepada keduanya, dan ia pun tak memiliki sesuatu. Ia lalu mendatangi istrinya seraya mengabarkan apa yang telah terjadi. Sang istri lalu mengumpulkan beberapa perkakas rumah tangga. Laki-laki itu pun berangkat kembali untuk menggadaikannya, tetapi barang-barang itu tidak laku. Tiba-tiba kemudian ia berpapasan dengan laki-laki yang membawa ikan yang menebar bau busuk. Orang itu lalu berkata kepadanya, engkau membawa sesuatu yang tidak laku, demikian pula dengan yang saya bawa. Apakah anda mau menukarnya dengan barang daganganku? Ia pun mengiakan, ikan itu pun dibawanya pulang. Kepada istrinya ia berkata, dindaku, segeralah urus masak ikan ini, kita hampir tak berdaya karena lapar. Maka sang istri segera mengurus ikan tersebut. Lalu dibelahnya perut ikan tersebut. Tiba-tiba sebuah mutiara keluar dari perut ikan tersebut. Wanita itu pun berkata gembira, Suamiku, dari perut ikan ini keluar sesuatu yang lebih kecil daripada telur ayam, ia hampir sebesar telur burung darah. Suaminya berkata, perlihatkanlah kepadaku. Maka ia melihat sesuatu yang tak pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Pikirannya melayang, hatinya berdebar. Ia lalu berkata kepada istrinya, saya kira ini adalah mutiara. Sang istri menyahut, tahukah engkau berapa nilai mutiara ini? Tidak, tetapi aku mengetahui siapa orang yang pintar dalam hal ini, jawab suaminya. Ia lalu mengambil mutiara itu. Ia segera pergi ke tempat para penjual mutiara. Ia menghampiri kawannya yang ahli di bidang mutiara. Ia mengucapkan salam kepadanya, sang kawan pun menjawab salamnya. Selanjutnya ia berbicara kepadanya seraya mengeluarkan sesuatu sebesar telur burung darah. Tahukah anda, berapa nilai ini? Ia bertanya. Kawannya memperhatikan barang itu begitu lama, baru kemudian ia berkata, aku menghargainya 40 ribu. Jika anda mau, uang itu akan kubayar kontan sekarang juga kepadamu. Tapi jika anda menginginkan harga lebih tinggi, pergilah kepada si Fulan, dia akan memberimu harga lebih tinggi dariku. Maka ia pun pergi kepadanya. Orang itu memperhatikan barang tersebut dan mengakui keelokannya. Ia kemudian berkata, aku hargai barang itu 80 ribu. Jika anda menginginkan harga lebih tinggi, pergilah kepada si Fulan, saya kira dia akan memberi harga lebih tinggi dariku. Segera ia bergegas menuju kepadanya. Orang itu berkata, aku hargai barang itu 120 ribu. Dan saya kira, tidak ada orang yang berani menambah sedikitpun dari harga itu. Iya, ia pun setuju. Lalu harta itu ditimbangnya. Maka pada hari itu, ia membawa 12 kantung uang. Pada masing-masingnya terdapat 10 ribu dirham. Uang itu pun ia bawa ke rumahnya untuk disimpan. Tiba-tiba di pintu rumahnya ada seorang fakir yang meminta-minta. Maka ia berkata, saya punya kisah, karena itu masuklah. Orang itu pun masuk. Ia berkata, ambillah separuh dari hartaku ini. Maka, orang fakir itu mengambil enam kantung uang dan dibawanya. Setelah agak menjauh, ia kembali lagi seraya berkata, sebenarnya aku bukanlah orang miskin atau fakir, tetapi Allah Ta'ala telah mengutusku kepadamu untuk mengujimu. Terima kasih telah menonton!